Intro Shalom, selamat hari minggu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita dengarkan warta jemaat Minggu 19 Januari 2020. Hari Selasa 21 Januari 2020, ibadah kunjungan keluarga dilaksanakan di gedung gereja dengan alamat kampung tiba-tiba. Ibadah dimulai pukul 17.00 sampai selesai dengan pemimpin pujian Ibu Yonike Yobe dan pelayan firman Gembala Jemaat. Hari Minggu 26 Januari 2020, ibadah sekolah Minggu, ibadah dimulai pada pukul 7.00 sampai selesai. Pada hari yang sama, Minggu 26 Januari 2020, ibadah Minggu Raya dan perayaan hut gereja Kingmi Jemaat Karmel Kampung tiba-tiba yang ke-30, ibadah dimulai pada pukul 9.00 sampai selesai dengan pemimpin pujian Evangelis Sinuni Lawli dan tim dengan pelayan firman Gembala Jemaat. Petugas kolekte, ibu Eta Heipon, ibu Yursela Madai, ibu Elisabeth Rumaikew, ibu Yolanda Lerik, dengan petugas infokus saudara Aser Weriman. Dalam rangka memeriahkan hut gereja Kingmi Jemaat Karmel Kampung tiba-tiba ke-30 tahun, tim multimedia telah menyediakan hadiah spesial buat bapak ibu yang beruntung bisa dibawa pulang. Syaratnya dengan menjawab kuis berikut. Jawabannya ada 4 kotak, kotak kedua berisi huruf A. Pertanyaannya adalah, setiap pergantian kitab dalam Alkitab, contohnya kitab kejadian ke kitab keluaran ditandai dengan angka titik-titik. Sekali lagi pertanyaannya adalah, setiap pergantian kitab dalam Alkitab, Contohnya, kitab kejadian ke kitab keluaran ditandai dengan angka titik-titik. Sekali lagi, jawabannya ada 4 kotak. Kotak kedua berisi huruf A. Pertanyaan ini boleh dijawab oleh siapa saja, baik jemaat atau simpatisan, dengan cara menuliskan jawabannya dan memberikannya kepada Saudara Makasson Wenda dan Saudara Aser Werimon. Dan bagi bapak ibu yang mengikuti lewat media sosial, jawabannya silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Siapa cepat, ia yang dapat. Demikian warta jemaat hari ini Tuhan Yesus memberkati.